Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo telah melalui Menteri Perdagangan lainnya yaitu 1. Ramad Gopel untuk periode dari 2014-2015 Enggak Tiasto di Kitar dari tahun 2016 sampai dengan 2019 Agus Sufarmanto dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Muhammad Kulufi dari 2020 sampai dengan 2022 Dan Kulufi Hassan dari 2022 sampai dengan 2024 Bahwa dihubungkan dengan objek penyitikan dalam surat penatapan BOMON sebagai tersangka Yaitu dugaan tidak benar-benar korupsi dalam kegiatan importasi gula di Kementerian Perdagangan Yang terjadi selama tahun 2015 sampai dengan tahun 2023 Maka sudah seharusnya PEMOON juga melakukan pemeriksaan Terhadap 5 Menteri Perdagangan lainnya Yang menjawab sebelum dan setelah PEMOON Sebelum dilakukan penatapan bersangka kepada PEMOON Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!